Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga padamu Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahannya. Amin Intro Sahabat Tualang Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas yaitu terkait garis tangan yang membentuk bulan sabit. Garis yang membentuk pada telapak tangan seseorang ini biasanya berbeda-beda. Ada yang membentuk huruf M, ada yang membentuk huruf X, ada yang membentuk huruf V, ada yang membentuk seperti bulan sabit, seperti yang akan kita bahas kali ini, dan ada juga bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, banyak sekali kebudayaan atau tradisi yang menafsirkan arti atau makna tentang garis tangan yang berbentuk bulan sabit ini. Seperti salah satunya pada zaman India kuno, bahwa bulan sabit ini sering dikaitkan dengan Dewa Siwa, yang memiliki simbol bulan sabit di kepala atau rambutnya, yang melambangkan kekuatan dan juga pengetahuan. Dan di Indonesia sendiri, bagi mereka para seni ramal tapak tangan, bahwa garis tangan yang membentuk seperti bulan sabit ini, dianggap sebagai garis tangan yang memiliki keistimewaan yang lebih. Lalu, apa sajakah keistimewaan bagi orang yang memiliki garis telapak tangan berbentuk bulan sabit ini? Nah, untuk lebih jelasnya, mari disimak videonya sampai selesai. Pertama, gabungkanlah kedua telapak tangan Anda, yakni untuk melihat apakah garis yang ada di telapak tangan Anda itu membentuk bulan sabit atau tidak. Dan jika memang garis yang ada di telapak tangan Anda itu membentuk bulan sabit, maka inilah keistimewaan Anda. Untuk yang pertama, seseorang yang memiliki garis tangan membentuk bulan sabit, maka menurut ilmu membaca garis tangan, ia merupakan seseorang yang beruntung. Beruntung dalam hal ini bisa berupa hal atau dalam bidang yang bermacam-macam. Misalnya dalam hal pekerjaan atau karir, dalam hal perjodohan atau percintaan, dan lain sebagainya. Terus keistimewaan bagi orang yang memiliki garis tangan membentuk bulan sabit yang kedua, seseorang yang memiliki garis bulan sabit di tangannya, maka ia disebut-sebut sebagai orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Dan hal itu dikarenakan, ia memiliki rasa welas asih yang tinggi dan juga memiliki sikap yang bijaksana. Sehingga, karena hal itu, ia akan mampu untuk menengahi setiap permasalahan orang lain dengan sangat adil, tanpa membuat kedua belah pihak merasa dicurangi, ataupun merasa dikucilkan. Terus yang ketiga, Orang yang memiliki garis tangan membentuk bulan sabit, ia disebut-sebut sebagai orang yang memiliki rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ia akan mampu merubah sesuatu yang menurutnya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Meskipun terkadang, karena kepercayaan dirinya itu yang terlalu kuat, ia akan sering menerima kekecewaan. Namun bagusnya, karena kepercayaan diri yang ia miliki itu, ia akan selalu bangkit dari keterpurukannya. Terus yang keempat, Bagi seseorang yang memiliki garis tangan membentuk bulan sabit, ia disebut-sebut sebagai orang yang cerdas dan juga kreatif. Biasanya, orang ini akan selalu membuat orang lain terkagum pada apa yang ia buat atau ia lakukan. Seperti contoh, dalam suatu perkumpulan, ia akan selalu memiliki usulan atau gagasan yang bagus untuk diterapkan di masyarakat atau lingkungan. Selain itu, di dalam kesehariannya, ia juga selalu membuat sesuatu yang kreatif, yang kemudian membuat orang-orang di sekitarnya menjadi terkagum. Dan yang kelima, bagi orang yang memiliki garis tangan membentuk bulan sabit ini, biasanya ia akan memiliki sikap yang sangat tegas. Arti, sikap tegas dalam hal ini, ia tidak akan pelin-pelan dalam setiap mengambil keputusan. Seperti contoh, Ketika ia ditanya sesuatu oleh orang lain, maka ia akan menjawabnya tanpa berbelit-belit ataupun memutar-mutar perkataannya. Selain itu, ia juga akan bersikap tegas dalam hal hubungan, entah itu dalam percintaan, maupun dalam pertemanan. Yang mana, ketika ia merasa sudah dicurangi atau dihianati, maka ia akan tegas dalam mengambil keputusannya. Nah, itulah. Sedikit pembahasan mengenai keistimewaan bagi orang yang memiliki garis telapak tangan membentuk bulan sabit. Namun, perlu diingat. Jika semua ramalan-ramalan yang sudah dijelaskan tadi itu hanyalah karya daripada manusia, bisa benar dan juga bisa salah. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa yang memiliki semua ketetapan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Baiklah sahabat, semoga video ini menghibur dan juga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dan juga video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton!